Suku Dayak adalah salah satu suku yang paling terkenal di Indonesia. Cara hidup mereka memang jauh berbeda dengan kehidupan masyarakat Indonesia modern. Namun mereka melakukan itu untuk melestarikan budaya dan jalan hidup yang mereka terima dari leluhur terdahulu. Bila membicarakan suku yang satu ini memang banyak cerita seram dan gak heart-toppers, suku Dayak punya riwayat bikin Belanda kalang kabut saat menjajah negara kita. Mereka bahkan berhasil membuat serdadu negeri kencerangin itu pulang kampung. Konon katanya karena banyak hal mistis yang terjadi pada mereka di sana. Tapi kesohoran Dayak tak cuma sampai di situ. Berikut adalah beberapa hal yang membuat suku Dayak disegani di dunia. Tato bagi suku Dayak adalah tradisi yang mempunyai makna tersendiri. Kultur Tato dari suku Dayak adalah salah satu yang tertua di dunia. Bagi mereka, makin banyak tato di dupu pria Dayak, maka sudah banyak pula daerah Dayak yang Sudayak kunjungi. Dan asal tahu saja jajakan kaki dari satu daerah ke daerah Dayak lainnya bukan hal mudah. Selain jaraknya yang ratusan kilometer, hal ini dilakukan dengan jalan kaki dan menembus selebatnya hutan liar. Begitu terkenalnya tato Dayak ini, hingga banyak wisatawan yang berkunjung ingin pula memilikinya. Menurut catatan, bukan hanya wisatawan lokal saja. Musisi terkenal seperti Anthony Kidis dari Red Hot Chili Peppers juga pernah datang ke bumi Borneo hanya demi mendapatkan tato asli dari suku Dayak. Saking inginnya, ia menerobos rute yang terjal dan hutan lebat. 2. Mandau, Parang Mematikan Mandau adalah semacam parang yang selalu dibawa-bawa oleh pria Dayak. Meskipun sedang tidak ada bahaya atau perang, membawa mandau memang sudah menjadi kebiasaan dan kewajiban bagi para pria Dayak untuk berjaga-jaga. Meskipun ada beberapa aturan dalam memakai mandau. Di antaranya, mandau tidak boleh digunakan untuk mengancam dan hanya boleh digunakan untuk membelah diri. Mandau juga tidak boleh dikeluarkan sembarangan dari sarungnya. Konon, jika mandau sudah keluar dari sarungnya, mau tak mau harus ada korban yang tewas. Tidak sedikit saksi mata yang mengatakan bahwa mandau bisa terbang dan membunuh mangsanya begitu saja. Karena parang satu ini memang punya kekuatan mecik. 3. Ilmu Gaib Sebelum beberapa agama mulai populer di tanah Borneo, suku Dayak memang menganut paham animisme. Mereka menyembah roh-roh leluhur dan melakukan ritual-ritual kemucian pada roh-roh tersebut. Konon, ilmu gaib orang Kalimantan dikirim melalui media angin atau dikenal dengan racun pasir. Ketika racun pasir telah memasuki ke tubuh seseorang, maka orang itu akan mengalami gatal-gatal di seluruh tubuh. Kulitnya akan kering seperti dihisap oleh tulang sendiri. Dan rasa gatal tidak hanya terasa di kulit, namun juga terasa sampai ke tulang berlang. Ilmu-ilmu yang dikirim lewat media yang kasat mata inilah yang membuat misteri di tanah Borneo semakin kental. 4. Sumpit Beracun Pada zaman penjajahan, ketika Belanda sudah mengenal teknologi pistol dan peluru, masyarakat Dayak hanya melawan mereka dengan sumpit. Senjata yang digunakan dengan cara di tubuh ini memang sudah dikenal beracun dan mematikan. Menurut pembina komunitas Arantang Petak Belanga, Candra Putra, penjajah Belanda sering bilang menghadapi pasukan hantu karena kedatangan mereka selalu tiba-tiba dan begitu cepat. Sumpit beracun memang bisa menaklukkan lawannya dengan cara yang cukup sadis. Biasanya anak sumpit akan diarahkan ke leher. Begitu tertancap anak sumpit, maka korban akan kejang-kejang hingga tewas. Hal mematikan tersebut terjadi hanya dalam hitungan menit. 5. Pasukan Hantu Ketika Belanda menjeja Indonesia dan datang ke Kalimantan, mereka ketakutan karena tanah Borneo punya pasukan menakutkan yang mereka sebut dengan The Ghost Warrior, alias pasukan hantu. Ada yang berteori bahwa pasukan hantu sebenarnya adalah para prajurit suku Dayak. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa pasukan hantu adalah panglima burung, yaitu makhluk halus yang sangat dipercaya oleh suku Dayak yang tugasnya melindungi segenap suku Dayak. Menurut cerita orang-orang Dayak yang hidup di zaman penjajahan Belanda, Belanda ketakutan pada suku Dayak karena kemampuan perang mereka. Orang Dayak menyerang penjajah dengan menggunakan sumpit dan mandau yang jika sudah digunakan pasti menelan korban nyawa. Sementara jika peluru Belanda mengenai orang Dayak, maka korban akan sembuh dengan bantuan si kere atau dukun setempat dalam hitungan hari. Itulah yang akhirnya membuat Belanda hengkang dari dunia Borneo. Itulah paling mantan. Memang ada beberapa cerita mistis yang masih perlu diverifikasi kebenerannya. Namun, kebanyakan orang yang sudah menginjakkan kaki ke tanah Borneo akan merasakan aura mistis tersebut. Mungkin untuk membuktikan kebenerannya, Anda perlu datang sendiri ke Borneo ya. Dan suku Dayak adalah salah satu kekayaan budaya Indonesia yang perlu kita lestarikan. Sama seperti budaya lain di Indonesia yang memiliki ciri khas dan keunikannya tersendiri. Selama kita hidup dalam damai dan saling toleransi, Indonesia akan terus menjadi bangsa penuh keindahan yang disegani bangsa lain. Terima kasih sudah menonton video dan jumpa lagi dengan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton!